Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Tuban berhasil mengungkap dan menggagalkan peredaran pil koplo jenis double L di lapas setempat. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 3 napi beserta ratusan butir pil koplo beserta uang hasil transaksi. Peredaran narkoba di lapas tersebut ketahui setelah petugas malam pemeriksaan secara mendadak, begitu melihat gerak-gerik pencurigakan dari para pelaku. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban mendadak keempat, sebab secara mendadak petugas lapas tempat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ke seluruh kamar yang dihuni ratusan narapidana ini. Satu persatu narapidana beserta kamar yang mereka tempati digelada oleh petugas, karena petugas mencium adanya peredaran obat-obatan terlarang di kalangan narapidana setempat. Hasilnya, petugas mendapati 3 napi yang kedapatan membawa pil koplo jenis double L siap edar. Penangkapan 3 napi pengedar obat-obatan terlarang tersebut bermula saat petugas melakukan tes kesehatan kepada napi beberapa hari lalu. Petugas pun kemudian melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan pelaku yang membawa obat-obatan terlarang. Saat ditangkap petugas, pil double L sejumlah 290 putir tersebut berada di saku pelaku dan disimpan dalam bungkus rokok. Ketiga napi tersebut masing-masing adalah MS, napi asal desa Pucangan, Kecamatan Palang, Tuban. TAS, napi asal Kelurahan Sidarujo, Kecamatan Tuban. Dan RC, napi asal desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Tuban. Ketiganya merupakan narapidana yang sebelumnya telah difonis bersalah atas kasus peredaran obat-obatan terlarang di tempat mereka tinggal. Ketiga pelaku mengaku mendapat ratusan putir pil kublu siap edar dari salah satu teman yang sering membesuknya. Untuk mengelapui petugas, pil tersebut dimasukkan dalam bungkus biskuit. Sementara itu, untuk mengambahkan kasus ini, pihak lapas menyerahkan sepenuhnya kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Tuban untuk penyelidikan lebih lanjut. Kegiatan terkait dengan pengelidahan rutin di temukanya obat terlarang yang menurut kami, obat-obatan ini adalah obat-obatan yang dilarang menurut undang-undang. Kami sampaikan terkait dengan kegiatan pengelidahan rutin dan pengelidahan insidentil. Ini telah melakukan pengelidahan insidentil di blok narkoba, blok A1 sampai 12. Obat-obat yang menurut informasi adalah obat terlarang. Itu pemiliknya adalah MS. Pemilik MS itu memberi ke WPP atas nama tas untuk dijual. Dan dari tas itu ada nama RC yang kemudian juga membeli. Menyikapi kasus tersebut, petugas kepolisian langsung membawa tiga napi tersebut ke Mapol Res Tuban, beserta barang bukti 290 pil Doppel L, beserta uang tunai 250 ribu rupiah. Selain itu, polisi juga telah memeriksa dua napi lain yang merupakan saksi atau pembeli. Sementara itu, polisi juga tengah memburu masuk obat-obatan terlarang tersebut.